halo 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 ini halo guys sampai bertemu lagi dengan saya di video saya kali ini kita merasakan keramaian pasar takjil di Soekarno Hatta yang sudah menjadi agenda tahunan Soekarno Hatta di bulan puasa kalau jalan yang jalur ke berlawanan gas ya itu sepi ya kalau jalur menuju ke-ke apa namanya pasar takjil di Soekarno Hatta yang tepatnya senternya ada di itu loh Taman keridak keridak budaya Jawa Timur di situ dibuat sentranya pasar takjil Oh ya di Soekarno Hatta adalah kawasan kawasan mahasiswa ya kawasan universitas-universitas baik negeri maupun swasta ya jadi kalau pasar takjil di daerah sini wah pasti rame dan mereka bukan ya mereka apa namanya itu keluar untuk mencari pasar makanan takjil itu bukan karena dirumah tidak ada makanan tapi karena memang ya hobi ya kalau anak-anak muda namanya hangout 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 jadi beginilah saudara situasi pasar takjil di kota Malang khususnya yang sudah legend ini ya pasar takjil di sini ya di belakang ini juga jualan guys jadi semuanya itu pada perjualan semuanya Oke guys kita tengok-tengok orang yang bertak berbelanja takjil senang saya kalau banyak orang yang membeli daya daya belinya bagus para pengusaha para apa namanya UKM nya jadi sehat bisnisnya jadi Indonesia jadi ya makmur lah untuk di lihat ini ya guys ya oke guys kita lihat lihat saja dulu ya guys ya banyak guys yang saya sebetulnya mau turun tapi kita lihat lihat saja dulu sementara yang ada di daerah sini guys jadi lihatlah antusiasnya antusias yang yang sangat senang sekali ya melihat ini sore sore parkir masuk parkir masuk masih oke oh antusiasnya itu jual apa ya jual festival dimsum street food guys oh jadi kok rame ini yang tahun lalu itu lebih parah kemacetannya karena banyak yang apa namanya parkir di badan jalan ya tapi sekarang sudah ditertipkan jadi rame tetap tapi lancar kendaraannya ya guys guys gak tahu siapa saja yang pada sore hari ini berbelanja untuk takjilnya ya oke guys begitu senangnya guys melihat-lihat begini guys saya saja cuma lihat-lihat begini ya guys ya itu sudah merasa senang guys merasa senang merasa ya pokoknya ya anu guys ikut merasakan masar takjil masar takjil ini sudah menjauh dari sentra jadi agak sepi ya guys oke oke guys begitu guys liputan kita hari ini di Jalan Soekarno-Hatta tentang pasar takjil lain kali kita sambung lagi guys oke guys kita ketemu lagi di video yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih